Bungkusnya seperti ini ya Ini bungkusnya standar benar Teman-teman yang pasti sering lihat Orang ngomong ini kabel jaring Orang ngomong ini adalah kabel jaring Nah ini sekarang kita akan melihat Kalau saya ganti Apakah akan terdapat penurunan spek terhadap layar Kebetulan uji cobanya saya terhadap layar yang kecil Tidak terhadap layar yang besar ya Yang misalnya 30 in, 40 in gitu ya Ini cuma layar 19 in ya Tapi intinya kita melihat apakah ada penurunan spek atau tidak ya Nah Ini Kita coba ganti Sudah terpasang ya Nah Kalau dari layar ini Ini saya perhatiin secara langsung bahwa Tidak terlihat ya sama sekali ada penurunan Misalnya ada semutnya kecil-kecil Atau ada blinking di sebelah bagian kanan untuk kiri pojok layar Atau misalnya saya Buka folder atau apa Tapi dengan grafik-grafiknya dia jadi melambat atau tidak gitu Ini Tidak ada perubahan Jadi sama dengan kabel 30 meter ya Jadi Teman-teman jangan takut Kalau HDMI perpanjang 10 meter, 20 meter, 30 meter Oh kabel jaring ini putus Mudah rusak dan lain-lain Relatif tergantung dari kualitas kabelnya Tapi Sebagai gambaran Kabel yang saya coba adalah Kabel 30 meter Sejaring yang paling standar yang ada di pasaran ya Jadi Ini oke ya Tadak ada perpanjang gini Karena orang untuk meeting dan lain-lain Bukan untuk main game yang dia nyari FPS tinggi dan lain-lain ya Jadi saya tidak sampe menguji ke FPS Tapi Hanya untuk memastikan kualitas dari kabel yang panjang-panjang Ini kebetulan 30 meter Harganya sekitar 250 ribuan ya Kurang lebih di pasaran ya Oke Sekian dulu aja Pembuktian Untuk Teman-teman Yang sering Set up meeting Teknisi atau sejenisnya ya Di lapangan ya Sekian dulu Thank you